Pemerintah telah mempidanakan sejumlah produsen yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kasus gagal ginjal yang mengakibatkan meninggalnya 159 anak-anak di tanah air. Namun, benarkah tanggung jawab semata-mata cukup ada di tangan produsen obat? Lalu bagaimana dengan mekanisme pengawasan produksi maupun peredaran obat selama ini? Berikut laporan Tim Delik RCTI. Melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak dan balita di bawah 6 tahun memicu keresahan para orang tua. Terlebih, kasus kematian akibat gagal ginjal akut terus mengintai dalam waktu yang sangat singkat. Kasus ini sendiri mulai melonjak pada Agustus hingga September 2022. Kemenkes pun segera melakukan kajian guna mendeteksi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Awalnya penyakit ini diduga berkaitan dengan infeksi dan dampak dari post-COVID-19. Namun, saat dilakukan pendeteksian infeksi virus maupun bakteri, ternyata tidak ditemukan. Tiba-tiba ada kasus gagal ginjal banyak terus kemudian memunerisis, anaknya harus dicuci darah. Kita kan selalu berpikir mungkin ini karena infeksi. Kita lihat, ada letospirosis, ada berbagai macam bakteri, ada berbagai macam parasit, kita identifikasi dengan sequencing. Ternyata semua itu tidak bisa diambil kesimpulan penyebabnya adalah bakteri atau parasit atau virus. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi, apakah ini berhubungan dengan long COVID yang pada anak-anak, sebagian anak tidak mengandung imunoglobulin dan imunoglobulin terhadap COVID. Artinya mereka memang belum terjangkit COVID, jadi COVID bisa disingkirkan. Melalui serangkaian penelitian didapati adanya senyawa toksin yang diduga menjadi penyebab utama. Hingga pada pertengahan Oktober 2022, Kemenkes mengumumkan dan menarik sejumlah obat sirup anak yang mengandung senyawa berbahaya, yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak dan balita. Sayangnya pemerintah dinilai terlambat mendeteksi, sebab obat-obatan tersebut rata-rata merupakan obat yang dijual bebas di pasaran sejak dulu. Nah kemudian pada produksi yang baru, itu bahannya tercemar dengan ethylene glycol dan di-ethylene glycol. Sehingga sekarang kita sadar bahwa ethylene glycol bisa menyebabkan gagal ginjal pada keracunan ginjal. Dan sudah diinvestikasi oleh Kemenkes bahwa dari 200-an kasus, itu 75 persen katanya ya, confirm dengan disebabkan oleh ethylene glycol. Diketahui kandungan ethylene glycol dan di-ethylene glycol dalam obat sirup berfungsi sebagai bahan pelarut yang tidak berwarna, tidak berbau dan memiliki rasa yang manis. Namun dibalik itu, senyawa ini diketahui sangat berbahaya. Sesaat setelah diserap oleh tubuh, akan berubah menjadi senyawa beracun yang bisa memicu keracunan hingga gagal ginjal akut. Saat ethylene glycol dan di-ethylene glycol dikonsumsi, maka keduanya akan bermetabolisme di dalam tubuh. Menjadi sejumlah senyawa kimia yang akhirnya mengendap, membentuk serpihan kristal yang berkumpul di ginjal. Tapi ketika tercemar kandungannya lebih dari 0,2 persen, itu menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena ethylene glycol ataupun di-ethylene glycol ini, dia akan mengalami suatu proses yang namanya diserap oleh tubuh kita, entah itu melalui lambung, usus arus, dan kemudian tersebar dalam arteriut organnya, dan dia mengalami metabolisme. Di dalam sistem ekseresi tubuh kita, yaitu di ginjal, itu ada namanya saluran nephron. Nah, nephron ini, saluran-saluran yang kecil-kecil ini, ya tentunya tersumbat dengan adanya kristal tadi. Nah, sumbatan ini mengganggu sistem terjaga fungsi ginjal kita, kan? Terutama pada anak-anak, misalnya susah kencing, gitu ya. Dan juga tadi bahwa fungsi ginjalnya kan mengatur juga sistem darah kita pada dari ginjal ke organ lain, kan gitu ya, sekresinya. Nah, ini juga terganggu. Bayangkan ada keasaman darah yang terjadi, kemudian fungsi ginjal terganggu karena dari endapan tadi. Namun, ironisnya hal ini gagal terdeteksi sejak awal oleh badan pengawas obat dan makanan. Padahal jika badan POM waspada dan teliti sejak awal, maka obat-obatan berbahaya tersebut tidak akan menyebar dan dikonsumsi anak-anak dan balita. Terkait hal ini, badan POM sendiri berdalih bahwa pihak perusahaan farmasi telah melakukan kecurangan. Apakah industri farmasi ada mengganti bahan baku yang tadinya aman, yang sekarang malah tidak aman? Ini mungkin bisa ditanyakan lagi ke badan POM. Kalau ini terjadi, badan POM itu kan tugasnya juga melakukan menguji lewat laboratorium apakah produk atau obat-obatan tersebut memenuhi syarat keamanan untuk dikonsumsi masyarakat. Ini kan tugas dan kewenangannya badan POM. Jadi kurang tepat apabila kita menyalahkan industri farmasi sepihak. Meski kasus gagal ginjal akut kini telah tertangani dengan adanya obat yang diimpor dari Singapura dan Australia, namun persoalan besarnya ada ratusan nyawa anak dan balita yang tidak terselamatkan. Jika saja lembaga berwenang menjalankan fungsinya dengan maksimal, seharusnya tidak perlu ada orang tua yang harus kehilangan anaknya. Terima kasih telah menonton!